oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kendelopar pencinta sedotron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sarmin yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana saat ini wilantara maudi dan juga kendra wilantara saat ini mulai dibuat kesal oleh si oncom dinda karena saat ini si dinda yang selalu mengikuti urusan orang lain ataupun ikut campur tentang masalah orang lain ya guys padahal dirinya pun saat ini dalam detik-detik kehancuran namun saat ini maudi yang telah ditelepon oleh si oncom dinda karena dia telah mengirimkan tentang rekaman video yang saat kendra wilantara mengejar anita yang di saat itu anita yang kabur dari kendra wilantara dan juga maudi namun saat ini si dinda menginginkan agar maudi bisa mengurus anita yang saat ini lagi stress berat ya guys dan saat ini sepertinya dinda selalu saja memancing emosi maudi ken dan juga wilantara dan semoga saja kehancuran pun akan datang nih terhadap si oncom dinda karena saat ini dia pun selalu saja menginginkan ataupun bersenang-senang di atas penderitaan orang lain tapi sebelum lanjut lagi mas mimi doakan nih agar kalian semua disihatkan dan dimudahkan rezekinya dan kita pun akan melihat saat ini si anita yang benar-benar ngamuk nih di tempat ustazah yang saat itu kendra wilantara dan maudi melepaskan anita dan saat ini suami dari ustazah tersebut ternyata habis dilempari oleh buku ya guys karena anita ingin sekali melarikan diri dari orang tersebut dan benar-benar gila ya guys anita ini karena dia selalu saja merepotkan orang lain dan semoga saja dia pun akan terkena masalah dan akan menyesali seumur hidupnya tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini esta yang berkata jujur terhadap maudi bahwasannya esta mencintai rama dengan sepenuh hatinya namun saat ini maudi yang selalu saja memberikan nasihat terhadap esta agar dia pun bisa menjauhi rama karena rama saat ini sudah benar-benar mencintai raisa bahkan saat ini esta pun berani untuk menjadi istri keduanya rama padahal itu adalah raisa yang benar-benar mencintai rama dan saat ini rama pun sudah sadar dan menyadari dirinya bahwa raisa adalah orang yang benar-benar baik untuk dirinya namun saat ini esta harus merelakan rama untuk bahagia bersama dengan raisa dan semoga saja esta pun akan mendapatkan pengganti rama yang benar-benar mencintai esta yang sesungguhnya tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan sepertinya saat ini kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini Madinah yang ketahuan nih oleh si Dona bahwa dirinya pun akan segera menikah bersama dengan Hatar dan semoga saja atas ini Dona pun akan menyetujui kalau ternyata Madinah akan menikah bersama dengan Hatar namun hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!